Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bobifu 41 Dalam kesempatan kali ini saya akan buat konten Menjawab pertanyaan Kapan waktu ada yang bertanya Mas, kalau pairnya ditutup aman atau tidak? Jadi ini mumpung saya ada kesempatan Pasang tutup clap smash ya Buat nutup pair ini Jadi sekalian saya buatkan kontennya Saya jelaskan Oke, jadi yang pertama kalian pahami dulu fungsinya Pair ini fungsinya apa Jadi ini awalnya kan ada selang ya Dari manipol Jadi dihisap mesin Terus ini selang kebuk filter Ini udara segar ya Jadi udara segar dihisap Terus tujuannya apa? Jadi tujuannya buat mencampuri gas buang ya Jadi udara segar itu tembusnya Saluran clap buang Tujuannya biar ramah lingkungan Intinya tidak terlalu beracun ya gas buangnya Jadi misal ditutup aman atau tidak Ya aman-aman saja Jadi tidak pengaruh, tidak resiko Jadi walau pertanyaannya sebenarnya sangat simpel ya Jadi tidak apa-apa lah Tak jawab Sekalian ini mumpung saya pasang tutup clap smash Jadi ini nanti dilepas Terus selang yang dek manipol ini ditutup ya Kan ada selangnya Ini ditutup Dimampetin Terserah kalian pakai baut atau apa Terus nanti ini pairnya nanti diganti tutup clap smash Tapi ini nanti tidak PNP ya Tidak PNP lubangnya kurang pas Ini perlu dilebarkan Terus ditutup sudah gitu saja Terus yang di dalam nanti dikasih lem Di off juga Kalau tidak ditutup lem Nanti bocor di sekitaran tutup clap smash ini ya Karena ini kurang rata Intinya yang menutup itu bukan tutup clap smashnya Tapi lemnya yang di dalam Tutup clap smash ini Intinya cuma buat pemanis ya Jadi sekalipun tidak dikasih tutup pun Sebenarnya tidak masalah Kan dalemannya yang lebih penting Dalemannya ditutup lem Terus tutup clap smash ini Atau tutup apa terserah Cuma buat pemanis Biar lebih rapi Diringkes ya Kalau mau ngambil busi atau nyuci atau apa Lebih rapi Buat yang suka tampilan ringkes ya Kalau yang suka tampilan standar Sudah dipasang standar saja Ini yang punya motor Kenapa kok dilepas mas Ya udah Sekiranya bagus Sekiranya bagus Terus Apa Biar rapi atau Biar rapi lah Rapi Biar rapi Jadi jawaban saya seperti itu ya Semoga bisa dipahami Intinya Pair ini Fahami dulu fungsinya Fungsinya ini untuk Mencampuri gas buang Dengan udara segar Terus kalau ditutup Aman atau tidak Jawaban saya aman Terus cara nutupnya Yang dalam kalian kasih lem Lem besi atau apa Terus yang Manipul ini selangnya Kalian tutup Pakai baut atau apa Terus ini buat pemanis ya Bisa pakai tutup clap smash Tutup clap Honda atau variasi Yang ada logo SD Tutupnya Intinya ini tutup Cuma pemanis Yang asli buat nutup Yang dalemannya Dilim Wajib ya Lanjut sekian Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa Bantu like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di video atau konten selanjutnya Mohon maaf Jika ada salah kata Dalam penyampaian Terima kasih Salam Bobifu41 Lanjut Untuk yang ingin Bertanya Atau ingin dijawab Lewat konten Monggo tanyakan ya Tanyakan lewat komentar Sudah selesai Cepat Simple Jadi seperti itu tadi Cuma dilepas selang-selangnya Terus yang di manipul Ditutup Pakai baut Terus yang di dalam Tadi dikasih lem Tutup Clap smash nya dilebarkan Udah ditutup Selesai Simple memang Ini kan jadi ringkas loh Oke lanjut Oke lanjut Sekedar buat untuk Menambah durasi Nisatria Futan berapa ini Mas 2011 2011 Untuk spek mesinnya Mas Tiga pilar Tiga pilar Standar berarti Mas Standar Cuma main Karbu CDI Kenalpot Iya Karbu PE28 TDR Tadi Mas CD BRT BRT dual band Iya Kenalpot nya LR Terus kawin silang Sama standar Modif Noken as nya Standar In ek apa in in Mas Masih in ek Masih in ek Tiga pilar Dari tahun berapa ini Mas 2018 2018 Sampai sekarang Pernah trouble gak mas Alhamdulillah Aman Aman Gak pernah trouble Gak pernah Alhamdulillah Pertama kali masuk Bengkel sini kapan mas 2018 Pasang tiga pilar Gimana mas rasanya Tiga pilar mas Gak kalah Karolian Gak kalah Karolian Gak ada Planning apa Mas Kedepan Mas Berapa Untuk mesinnya ini Masih segel ini mas Masih segel Masih segel Perawan Berarti 11 tahun 2022 11 tahun Iya 11 tahun masih segel Riwajatnya Ndek sini Kalau gak salah Set sim Set sim Kamprat Ganti Kamprat Ganti Kamprat Terus kopling 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 Terus masang Diga pilar Diga pilar Jalan 4 tahun Masuk bengkel sini Mantap KM Mas Coba nyalakan Kilometernya Kilometernya Berapa ini KM Tte Hilang 111 11476 Lebih dari 100 ribu Mantap Masih segel Bisa kalian simpulkan Kualitas Suzuki Gak gimana Saktinya Suzuki 100 ribu kilo Lebih Masih segel Jadi yang bilang Suzuki Cepet rusak Berarti Gak pernah mainan motor Mainnya kurang jauh Terus yang bilang Part Suzuki mahal ya Mitos Part Suzuki Bandingkannya Jangan Satria Sama Bebek Satria Sama CBR R15 CC nya sama Partnya murah Terus Awet Ini ada stiker SSFL Jadi masnya dari Klub SSFL Mas ya Surabaya Nama masnya Mas Wahyudi Untuk UB nya ini Nui Nui Racing Project Cukitannya Bpro Postep belakangnya Fastback Pelik ini Standard Repend Standard Fufi Repend Standard Fufi Standart Fufi Repend Agak Negok Spir Standar Master Ini Tutup Petok Ganti Spion Argas Selang Rim Variasi DDR Mungkin Untuk Calter Repend Halus Sekian Skok Belakangnya Standar Malah Nyepil Motor Bodi Belakangnya Barong Batoknya Diganti Batok kecil Izin Spil Motor Mas Selesai Lanjut Tempat Kita makan Selamat 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 menikmati